Pemirsa Anda kembali di iNews pagi, kita ke informasi selanjutnya. Seorang pria paruh baya pemilik Indekos di Semarang, Jawa Tengah viral karena diduga memakan daging kucing dengan dalih untuk mengobati penyakit diabetesnya. Pelaku langsung ditangkap polisi usai video makan daging kucing viral di media sosial. Inilah video viral yang direkam oleh salah seorang mahasiswa saat memergoki pria berinisial NY, 63 tahun, sedang memakan daging kucing miliknya. Dalam video berdurasi 2 menit 11 detik tersebut, seorang pria menanyakan alasan NY memakan daging kucing. NY mengaku sengaja mengkonsumsi daging kucing dengan dalih untuk mengobati penyakit diabetes yang dideritanya. Kejadian ini pun menggembarkan warga sekitar. Warga mengaku aksi pelaku sudah dilakukan sejak lama. Ada yang cerita, oh waktu dulu tahun 2010 ya, itu anak dayangkos. Tidak cerita, katanya. Atas viralnya video tersebut, tim unit reskrim Polsek Gunung Pati langsung menangkap pelaku. Serta melakukan olah tempat kejadian perkara dan menyita sejumlah barang bukti sisa tulang kucing. Tempat memasak dan alat untuk mengeksekusi kucing. Kucing-kucing yang dikonsumsi pelaku merupakan kucing liar yang berkeliaran di sekitar lokasi. Akhirnya, konfirmasi karifikasi kepada anak-anak kos yang kos di rumahnya pelaku ini, karifikasi berbagai matem dan sebagainya, terus akhirnya kita menunjukkan pelaku yang diduga pelaku untuk mengkonsumsi atau makan daging kucing tersebut. Kita komunikasi secara lisan dan kita tunai juga untuk percepatan yang bersahutan memang mengakui sudah mengkonsumsi daging kucing atau binatang kucing tersebut berkali-kali. Berkali-kali dalam tempo tidak pada kali, tapi berulang-berulang dalam tempo yang tidak sama. Kurang lebih ber10 kali ya. Pelaku dibawa ke Polrestabes Semarang untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga berencana akan memeriksa kejiwaan pelaku untuk memastikan motif pelaku. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, AY News melaporkan.